Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wassalam Saudara dan sahabatku yang kami muliakan Kita masih ingat istilah sedekah Ya mungkin saat kita membaca Al-Quran Atau saat kita membaca atau melintasi bacaan hadis-hadis Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pasti kita akan dapat istilah sedekah Atau infak Atau bahkan saat kita membaca buku para-para ulama kita Kita akan dapatkan istilah itu Nah oleh karenanya sahabat dan saudaraku yang kami muliakan Sejenak kita bermuhasabat atas istilah sedekah ini Kita masih ingat sabda Nabi SAW Kata Nabi SAW Jagalah diri kalian dari api neraka Allah SWT Meskipun kita bersedekah dengan setengah kurma Kemudian Nabi mengatakan Dan jika kita tidak mendapatkan setengah dari kurma Maka handalah dengan ucapan yang baik Semoga hadis ini menggugah buat kita semua Di antara petunjuk Nabi kita Muhammad SAW kepada kita semua Agar kita Menjaga Diri kita dari neraka Allah SWT Ia Kelak di akhirat Allah peruntukan Bagi mereka yang senantiasa Tidak mengindahkan perintah Allah dan Rasulnya adalah neraka Allah SWT Namun disana ada sebab di antara sebab yang dengannya Allah SWT akan selamatkan seseorang Dari api neraka Dan Nabi memberikan dua solusi itu Dan salah satunya Nabi sebutkan Walau besyikintamrah Meskipun kita bersedekah dengan setengah biji kurma Ia sedekah saudaraku yang rahmati oleh Allah SWT merupakan perintah agama kita yang mulia Kata Allah SWT Kulli ibadiyalladzina amanuh Katakanlah buat hamba-hambaku yang senantiasa beriman kepada Allah Yukimus Salah Dimana mereka senantiasa menegakkan solat Wayumfikumimma razaqnakum Dan senantiasa mereka berinfak terhadap rezeki yang telah kami berikan kepada mereka Dalam keadaan tersembunyi atau dalam keadaan terang-terangan Sebelum datang klub hari Dimana hari tersebut tidak lagi bermanfaat Jual beli maupun persahabatan Ia saudaraku Allah tegaskan untuk kita senantiasa Melaksanakan perintah yang begitu agung setelah kita bersyahadat kepada Allah Setelah kita Menegakkan solat kepada Allah SWT Dan Allah katakan Dengan firmannya Wayumfikumimma razaqnahum Dan bersedekah terhadap rezeki yang telah kami berikan kepada mereka Tentu Perintah ini Nabi terus memotivasi kepada kita semua Selain dia sebab diantara sebab Seseorang akan selamat dari neraka Allah SWT Bahkan Nabi Sebutkan dengan jelas Dimana Nabi mengatakan Ma naqasa ma lu abdin Min sadaqah Nabi tegaskan dengan mengatakan Harta seorang hamba itu tidak akan berkurang dengan sadaqah Karena secara kasat mata Orang mengatakan Bahwa saat dia mengeluarkan dari pola pikirnya Katakanlah Atau harta dan waktunya Pasti akan berkurang dan akan habis begitu saja Tidak sesungguhnya Harta yang dia keluarkan Waktu dan tenaga yang dia keluarkan Lillah Jalla wa'ala Tentu itu tidak akan berkurang Meskipun kita mengatakan itu berkurang Tapi di sisi Allah SWT Harta seseorang itu tidak akan berkurang Meskipun dia Sadaqahkan di jalan Allah SWT Begitu indah Motivasi Nabi buat kita semua Oleh karenanya sahabat dan saudaraku yang kami muliakan Yuk Sama-sama kita Kuatkan Niat kita Dan memurnikan Untuk kita bisa mengaplikasikan Perintah Allah SWT Yang agung ini Bertuah kepada Allah Agar Allah berikan taufik kepada kita semua Tentu kepada kita semua Sadaqah ini merupakan Hal yang mesti dan harus kita perhatikan Karena begitulah para ulama mengatakan Sadaqah itu adalah Apa yang dia keluarkan dari harta-hartanya Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Oleh karenanya sahabatku dan saudaraku yang kami muliakan Begitu banyak Ayat-ayat Allah Bahkan hadis Nabi SAW Yang menjelaskan akan kutamaan yang didapat bagi orang-orang yang bersadaqah Saudara dan sahabatku yang kami muliakan Iya Begitu banyak ayat-ayat Allah dan hadis Nabi SAW Yang menghabarkan tentang Pahala yang begitu besar teruntuk Buat mereka yang senantiasa bersedakah di jalan Allah SWT Dan salah satu di antara ayat tersebut Allah katakan dalam Al-Quran Bahkan di ayat yang lain Allah mengatakan Dua ayat ini menegaskan bahawa Sadaqah itu adalah perintah Allah Artinya saat kita melaksanakan perintah Allah Maka tentu Maka tentu pahala dan limpahan Karunia Pasti Allah akan curahkan kepada mereka yang senantiasa Menjalankan perintah Allah SWT Yang agulan diantaranya adalah sadaqah Bahkan ayat yang lainnya menegaskan Bahawa di antara kutama'an sadaqah itu adalah Allah berikan ganjaran yang berlimpah Kita masih ingat akan Ayat Allah SWT Bayangkan Allah perumpah makan orang-orang yang bersedakah di jalan Allah SWT Seperti orang yang menanam sebuah benih Yang kemudian menumbuhkan tujuh bulir Pada tiap-tiap bulir Ada tumbuh lagi seratus biji Dan Allah tegaskan di akhir ayat dengan mengatakan Dan Allah akan melimpat gandahkan pahala Bagi hamba-hamba yang Allah SWT gandaki Bahkan di ayat yang lain juga Allah mengatakan Jika kalian menampakkan sadaqah itu maka itu baik Dan apabila kalian sembunyikan sadaqah itu Kemudian kalian berikan kepada orang-orang pukara Maka hal itu lebih baik daripada kalian semuanya Untuk kalian semuanya Dan Allah SWT akan menghapus kesalahan dan dosa-dosa di antara kalian Artinya sadaqah merupakan sebab seseorang Bisa mengugurkan dosa dan kesalahan di sisi Allah SWT Dan tentu dosa yang dihapus Sekarangnya adalah dosa-dosa kecil di sisi Allah SWT Tentu masih banyak kalau kita telah ah ayat-ayat Allah Bahkan hadis Nabi SAW yang menceritakan Begitu banyak ya keutamaan teruntuk bagi mereka yang senantiasa melaksanakan perintah Allah Dan mengindahkan perintah Allah yang mulia ini yaitu sadaqah Tentu pertanyaan sederhana buat kita semua Saudara kuil rahmati adalah Allah SWT Bagaimana aku ingin bersadaqah Di antara petunjuk para ulama kita Saat kita ingin melaksanakan sebuah perintah Atau ibadah yang agung dan salah satunya adalah sadaqah Maka perbaiki dan luruskanlah niat kita saat kita beribadah kepada Allah SWT Ia niat yang lurus Niat yang tulus itu penting dalam hal bersadaqah Begitulah petunjuk Nabi SAW Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya Bahkan Nabi tegaskan setelahnya Dan seseorang itu akan diberikan jarak dan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan Jika yang niatkan itu adalah keburukan Maka keburukanlah yang dia dapatkan Sebaliknya Jika niat yang dia niatkan kebaikan adalah Maka dia akan mendapatkan kebaikan Maka penting saat kita ingin bersadaqah Yuk koreksi niat kita kepada Allah SWT Kedua saudaraku dan sahabatku yang kami muliakan Setelah kita mengkoreksi hati kita Dari niat yang tulus Yang kedua adalah harta yang ingin kita sedekahkan di jalan Allah SWT Andalah dia dari harta yang halal Bukan yang haram Ya kita masih ingat sebuah petunjuk Nabi SAW Nabi mengatakan Bahwa solat itu tidak akan diterima di sisi Allah Karena Tidak kita bersuci Atau berhadas dalam keadaan berhadas Bahkan Nabi tegaskan Dan Sadaqah itu tidak akan diterima Dari harta yang curang Dalam artian Harta yang halal Nah setelah hati kita lihat Harta kita lihat Maka selanjutnya Kepada siapa Harta ini kita tujuhkan Iya kepada Allah pastinya Tetapi kepada siapakah Apakah kepada seluruh kaum muslimin Atau kepada siapa Iya pada hakikatnya Kepada saudara dan saudari kita Yang sangat membutuhkan Tetapi lihatlah Karib kerabat kita yang memiliki hubungan Nasab kepada kita semua Dialah yang lebih berhak Dari orang-orang yang meskipun Dia tidak memiliki nasab kepada kita semua Karena Nabi memberikan sebuah petunjuk Dalam hadisnya As-sadaqah itu ala miskin Sadaqah Sadaqah yang diberikan kepada orang yang miskin Itu hanya kita dapat Pahala sadaqah saja Wa ala silatul rahim Sementara sadaqah yang kita berikan kepada orang Yang memiliki rahim Sadaqah tan Maka mendapatkan dua pahala Pahala sadaqah Dan pahala karena kita menjalin hubungan Karib kerabat Saudara dan sahabatku yang kami muliakan Ya setelah kita tadi melihat Hati kita Setelah kita melihat harta kita Dan setelah kita melihat kepada siapa Harta ini yang tidak kita berikan Nah kemudian Di antara petunjuk Cara jitu untuk kita bersedakah Di jalan Allah SWT Maka sembunyikanlah sadaqah tersebut Bukan berarti Saat seseorang bersedakah dengan Alaniya Dengan terang-terangan itu dilarang Tidak Tetapi justru saat seseorang Dia bersedakah Dengan terang-terangan Sekali lagi Itu suasana dan kondisi Sangat-sangat berpotensi Untuk seseorang itu jatuh ke dalam Perkara dia Maka oleh karenanya Tidak dilarang dalam syariat Islam Saat kita bersedakah dengan terang-terangan Tetapi sekali lagi Itu adalah kondisi Dan keadaan yang sangat berpotensi Untuk kita ria Dalam beribadah Maka oleh karenanya Tips jitu berikutnya adalah Sembunyikan sadaqahnya Jangan sampai Orang yang ada di sekitar kita itu Tahu kalau kita bersedakah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Ingat kita masih Ayat Allah yang Allah mengatakan Jika kalian bersedakah dengan terang-terangan Itu baik bagi kalian Namun Allah tutup dengan mengatakan Dan apabila kalian sembunyikan sadaqah tersebut Kemudian kalian berikan kepada orang-orang bukara Apa kata Allah Maka hal itu adalah lebih baik Dan lebih bagus daripada kalian Untuk kalian semuanya Artinya Saat kita bersedakah dengan terang-terangan Silahkan Tidak ada dilarang untuk kita terang-terangan dalam bersedakah Tetapi sekali lagi itu sangat berpotensi Untuk kita jatuh ke dalam perkara ria Atau bahkan kadang sombong Tetapi sembunyikanlah sadaqah tersebut Jangan sampai ada orang di sekitar kita Yang tahu hatta isteri kita Atau bahkan kedua orang tua kita Atau bahkan anak-anak kita Kita masih ingat Sebuah hadis Nabi SAW Yang Nabi mengatakan Seseorang yang bersedakah dengan sadaqah Apa kata Nabi SAW Dia sembunyikan Sehingga tangan kirinya Tidak mengetahui bahwasannya Tangan kanan Telah bersedakah Di alam Allah SWT Padahal Secara sunatullah Kedua perangkat yang ada sama kita Kedua tangan kita Kanan dan kiri Selalu bergandingan Selalu bersamaan Tetapi Nabi sebutkan Sehingga Tangan kirinya pun sampai tidak tahu Apa yang diperbuat oleh tangan kanannya Nah kemudian Setelah kita koreksi hati kita Setelah kita koreksi harta kita Setelah kita koreksi Kepada sahab harta ini Tidak kita tuju Nah setelah itu Bagaimana cara Terang-terangan Atau Sembunyi-sembunyi Jika hal itu sudah kita perhatikan Maka lihat momen Dan waktu yang tepat Untuk kita bersedakah Agar nilai sadaqah itu Besar di sisi Allah SWT Ada datang sebuah petunjuk Nabi SAW Yang menceritakan hal itu Dari sebuah hadis Abu Hurairah Dia mengatakan Dia mengatakan Seseorang datang kepada Nabi SAW Sendari berkata Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Sadaqah apa yang paling Dasar pahalanya Di sisi Allah SWT Maka Nabi mengatakan Anta sadaqah wa antasahifun syahhi Tidaklah engkau bersedakah Sedangkan engkau dalam kondisi dua hal Yaitu kondisi dalam keadaan engkau sehat Dan kondisi saat benar-benar engkau adalah Sahih Yaitu rasa pelit kepada harta tersebut Yaitu taqshal faqrah Engkau khawatir Kemiskinan Sedangkan engkau mengharap Kekayaan Dan jangan engkau sepilihkan Akan ibadah tersebut Sehingga Kalau sudah ajal Sampai ketenggorokan Baru engkau mengatakan Padahal itu sudah milik Sifulan Artinya milik harta Warisan buat orang-orang yang menjadi Hak warisan kita Coba bayangkan saudaraku Dan sahabatku yang kami muliakan Nabi memberikan Sebuah waktu Dan momentum yang sangat tepat Untuk kita bersedakah Kondisi yang pertama adalah Kita sehat Sementara kita Memiliki rasa sahih Yaitu pelit Dan yang kedua Kita khawatir Kemiskinan Dan sedang Sementara kita mengharap kekayaan Dua keadaan itu sangat tepat Dan sangat indah Untuk kita bersedakah Di jalan Allah SWT Berapa banyak orang Diberi kesehatan Sementara kemudian Dia takut kemiskinan Tentu itu kondisi yang sangat tepat Untuk kita Bersedakah di jalan Allah SWT Saudara dan sahabatku yang kami muliakan Tentu kepada kita semua Setelah kita menelaah Mendengarkan ayat-ayat Allah Dan hadis Nabi SAW Semoga ini menjadi Motivasi buat kita Dan tentu pertanyaan sederhana Buat kita semua Kalau kita ingin Mengetahui kadar Keimanan kita Maka Dimanakah posisi kita Dari ibadah Sadaqah ini Karena Nabi mengatakan Wasadaqatu burhan Sadaqah itu adalah Bukti Nyata keimanan kita Kepada Allah Dan hari akhir Semoga bermanfaat Semoga Allah memberikan Taufik kepada kita semua Wallahu ta'ala A'lam Bis sawab Sadaqah